Halo selamat malam ketemu lagi dengan saya Yosi. Kali ini saya akan berbagi tip cara nimba Wifi menggunakan router Totolink N300RT. Routernya kurang lebih seperti ini bisa anda lihat untuk router Totolink tipe N300RT ini ini sudah ada tombol on off nya ini dia untuk menyalakan ada tombol on off di sini kemudian untuk potnya ada 1 2 3 4 5 dengan pot 2. Baik di bagian bawah sini ini ini ada tombol reset jadi untuk mereset sebelum kita setting biasanya saya akan mereset router ini terlebih dahulu namun karena router ini masih bawaannya belum ke setting masih defaultnya jadi kita tidak perlu mau resetnya Oke intinya saya akan nyoba router ini saya gunakan untuk nimba Wifi bagaimana cara Oke sekarang akan saya contohkan terlebih dahulu yang jelas router ini harus kita nyalakan lah ini Oke kita tunggu router ini sampai nyala di sini nanti nanti akan ada Wifi Wifi yang terkoneksi namun ini belum selesai kita tunggu saja prosesnya saya akan nyoba router ini akan saya fungsikan sebagai mode Wisp Oke sekarang posisi router sudah fullnya lah kita akan cari kita akan coba cari koneksinya dari sini ada ke detek atau belum ini dia disini sudah ada router total link n300 RT baik kita akan coba setting router ini kita akan konekkan terlebih dahulu router ini akan saya taruh sini oke akan saya taruh sini nah ini dia untuk pertama kali untuk pertama kali kita akan setting kita akan ditampilkan halaman seperti ini kita disuruh memasukkan password baru baik saya akan kita akan buat password baru kurang lebih seperti ini 12345678 passwordnya kita set Oke kita masukkan passwordnya terlebih dahulu password yang tadi kita buat kemudian disini disini ada verifikasi kode yang perlu kita lakukan agar kita tidak dianggap Hai agar kita tidak dianggap sebagai robot n6e kita akan coba Nah untuk menjadikan router total link n300 RTI sebagai model Wisp yang perlu kita lakukan adalah disini di bagian kita setting setting aja dari awal kita akan setting SSID nya biar tetap ini ini untuk settingan SSID bawaannya bawaannya ini total link n300 RP passwordnya masih kosong belum kita isi nanti jika kalian ingin mengganti passwordnya nanti ditanya disini bisa kalian coba ya namun untuk percobaan kali ini kita tidak perlu pastur terlebih dahulu yang penting kita fokus ke untuk router ini sebagai model Wisp untuk membuat Wisp Nah di bagian atas ini ada menu ini kalian tekan saja di sini ada 4 mode gateway gateway ini berarti mode router jadi dari Wisp langsung masuk ke router kemudian yang ini repeater atau extender jadi Wifi yang tadinya koneksinya lemah bisa kita perluas dengan mode repeater atau extender ini kita lanjut lagi yang tadi mode extender kemudian mode AP mode AP ini berarti mode yang dari repeater bukan dari repeater dari router ISP nya kita transfer langsung ke sini tapi router ini DHCP nya mengikuti router dari ISP nya tadi kemudian mode Wisp mode untuk memba ini inilah mode yang akan kita gunakan ini yang sering disebut mode untuk memba baik kita akan pilih yang mode Wisp setelah itu di bagian primary router ini ini dia primary router kita akan scan kita cari router terdekat yang sinyalnya bagus ini dia ini berarti router yang paling terdekat sinyalnya bagus kita akan coba nah kita disuruh memasukkan password dari si router yang kita tembak Wifi yang kita tembak nah di bagian ini di bagian repeater ini ini SSID bisa kita ganti misal kita ganti password nya kita buat 1234567 setelah ini kita tinggal apply nanti si router akan otomatis restart sendiri kita tunggu sampai proses selesai ini kita tunggu ini tidak akan memakan waktu lama nanti setelah proses ini selesai obviously wifi sudah bisa kita gunakan untuk membaowwifi saya rasa cukup simple dengan menggunakan router Tertoling N300FT ini setting nya mudah dan cepat baik Karena lampu indikatornya Wifi sudah nyala, berarti sudah sukses. Sekarang kita akan cari nama Wifi yang tadi kita buat. Ini dia. YoC ID, kita connect. Password-nya yang tadi 12345678, kita masukkan, kita tinggal next. Kita tunggu sebentar sampai proses selesai connecting-nya ini. Kita tunggu. Oke, ini internet akses sudah berhasil. Sekarang kita akan coba tes buat internetan. Benar-benar sudah berhasil atau belum? Tes. Oke, sudah berhasil buat internetan. Kemudian kita akan tes fit. Kita akan coba tes fit terlebih dahulu. Dengan... Ini kita tes fit. Kita akan uji coba terlebih dahulu. Gunakan tes fit. Lumayan, lumayan dapat sinyal spin-nya lumayan bagus. Kita akan lihat saja. Oke. Kurang lebih seperti itu cara nembak Wifi menggunakan router TotoLink N300RT. Oke, jika masih ada pertanyaan atau belum jelas mengenai cara nembak Wifi dengan router TotoLink N300RT ini, silakan tulis di kolom komentar. Saya rasa tutorial ini cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih.